Halo teman-teman ketemu lagi Assalamualaikum di kesempatan kali ini mungkin saya hanya ingin sedikit melakukan eksperimen ya membuat chiller atau mini chiller menggunakan termoelektri peltier nah ini peltiernya nanti akan saya coba ukur efektifitasnya ya seberapa efektif sih sistem ini bisa dipakai untuk mendinginkan air ya siapa tau nanti bisa diaplikasikan biasanya sih dipakai untuk mendinginkan aquascape ya atau aquarium tapi kaitannya dengan mesin CNC nanti siapa tau bisa dipakai untuk di mesin laser CO2 ya oke disini peltier yang saya pakai adalah yang tipe 15A ya ini TEC1 127 15 ini yang 15A ini saya pakai 2 untuk memaksimalkan efeknya kemudian untuk membuang panasnya karena memang TEC yang 15A ini ini panasnya lumayan ya jadi untuk disipasi panasnya saya pakai radiator ya ini radiator yang saya pakai adalah yang ukuran 12 cm x 24 cm ya ini kipasnya ada 2 kemudian untuk menyalurkan bagian panas dan bagian dinginnya saya pakai water block ya yang bagian dingin pakai yang 4 x 4 2 buah sesuai jumlah peltiernya dan untuk yang bagian panasnya saya pakai water block yang 4 x 12 ya yang ini oke langsung aja kita rakit ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai dirakit sekarang kita coba tes ya kita tes untuk mendinginkan air sebanyak 1 liter disini sudah saya siapkan air sebanyak 1 liter ya mungkin hanya 1 liter saja supaya durasi pengukurannya tidak lama untuk kapasitas yang lebih besar mungkin nanti bisa dihitung dari hasil pengukuran ini ya karena disini nanti akan kita dapatkan nilai penurunan suhu per liternya sehingga untuk yang kapasitas lebih besar tinggal dikalikan saja kemudian selama pengetesan akan saya monitor suhunya di beberapa titik ya yang pertama adalah suhu airnya itu sendiri disini sudah saya pasang termometer nah itu perupnya di dalam kemudian yang kedua adalah suhu dari kulen ya nah itu sudah pasang termometer juga perupnya di dalam kenapa kita monitor suhu kulennya ini karena performa dari bagian disipasi panas itu bisa dilihat dari suhu kulennya kemudian yang tiga adalah suhu ambient ya atau suhu udara sekitar yang kita monitor juga karena memang efektivitas dari radiator itu sangat tergantung dari suhu sekitar ya karena radiator ini kan hanya bertukar panas dengan udara sekitar oh iya satu lagi mungkin untuk melihat konsumsi dayanya nanti akan saya monitor juga ya disini sudah saya pasang power meter nanti supaya dayanya bisa kita lihat juga berapa watt sih dia selama sistem ini aktif oh iya sebelum tesnya dimulai mungkin kita review sedikit cara kerjanya ya nah ini karena selang-selangnya ini terlihat rumit jadi mungkin mulai dari sini peltiernya itu terpasang disini ya ada dua buah yang sisi dingin menghadap ke atas yang sisi panas menghadap ke bawah ya yang ke bawah itu ke water block yang 12 cm yang di dalamnya mengalir water coolant ya nah sirkulasi water coolantnya sendiri ini digerakkan oleh pompa kecil dia nyedot coolant dari reservoir yang ini kemudian didorong ke water block ya nah disini kan dia menyerap panas kemudian dikirim ke radiator radiator balik lagi ke reservoir kemudian yang bagian dinginnya itu yang menghadap ke atas di atas ada dua buah water block ya ada dua buah water block nah kenapa dipisah karena supaya nanti kalau misalnya kita hanya mengaktifkan salah satu saja kita gampang misahinnya ya tinggal dicopot selangnya nah ini nanti misahinnya gampang karena kalau water blocknya digabung nanti kalau salah satu nggak aktif itu kan bisa bisa jadi perantara perpindahan panas dari bagian panas ke dingin ya sehingga mengganggu yang aktif oke yang airnya ini juga itu digerakkan oleh pompa ya pompa kecil disini dia nyedot air dari tangki ini kemudian didorong ke water block water block keluar masuk ke sebelahnya dan balik lagi ke penampungan airnya ini oke seperti itu cara kerjanya oke kita mulai ya kondisi awal suhu ruangan adalah 30,9 derajat kemudian suhu air 31,6 suhu ruangan 32,6 ya kita mulai selamat menikmati oke sudah 30 menit mungkin akan saya stop ya karena daya menunjukkan sudah stabil ya kemudian coolantnya juga suhunya stabil suhu airnya aja mungkin yang masih ada penurunan hanya saja semakin lama semakin lambat ya nah mungkin sehabis ini akan saya buat grafik hasil pengukurannya supaya nanti bisa kita analisa dan kita buat kesimpulan oke berdasarkan pengetesan yang sudah dilakukan untuk memudahkan analisa mungkin ini sudah saya buatkan grafik hasil pengukurannya ya durasi pengukurannya adalah selama 30 menit sesuai tertera di sumbu yang horizontal ini ini dari 0 sampai 30 ini menyatakan menit nah kemudian disini ada dua-dua grafik yang atas ini adalah grafik temperatur di tiga titik pengukuran kemudian yang bawah ini adalah grafik konsumsi daya listriknya ya kita lihat satu persatu ya dari yang atas dulu ini grafik temperatur di tiga titik pengukuran yaitu pertama yang warna merah itu adalah suhu kulen ya yang warna merah kemudian yang warna abu-abu ini ini adalah suhu udara sekitar ya suhu ambient nah kemudian yang warna hijau ini adalah suhu air yang didinginkan ya untuk suhu ambient atau suhu udara sekitar tadi walaupun terlihat ada perubahan itu ternyata memang perubahannya gak sampai satu derajat sehingga di grafik ini terlihat datar ya terlihat stabil ini kira-kira di 31 derajat celsius nah kemudian untuk yang suhu kulen yang warna merah ini kira-kira di 5 menit pertama ya ini nah di 5 menit pertama yang ini ini naik tajam ya baru setelah 5 menit dia masuk ke kondisi steady state atau kondisi stabil ini stabilnya di suhu 43 derajat ya kira-kira suhu yang tetap ini menyatakan bahwa panas yang dihasilkan oleh Peltier itu sama dengan panas yang dibuang oleh radiator ya sehingga suhunya tetap radiator sendiri kan memang sudah on sejak awal hanya saja di awal-awal itu belum secara optimum dapat membuang panas ya karena memang salah satu faktor perpindahan panas dari satu benda ke benda lain itu adalah selisih suhunya ya ternyata dengan sistem yang tadi dites itu suhu selisih suhu optimumnya itu kira-kira di 12 derajat lah ya ini kan untuk suhu kulen di 43 sedangkan suhu darah sekitar di 31 jadi selisihnya 12 derajat untuk konfigurasi sistem yang lain mungkin bisa berbeda ya tapi untuk konfigurasi sistem yang tadi dites itu suhu optimum perbedaan antara radiator atau kulen dengan udara sekitar itu kira-kira 12 derajat kemudian untuk suhu air yang didinginkan ini memang dari awal itu cenderung turun terus ya tapi memang semakin lama semakin landai nah ini mungkin fenomena ini semakin landai ini sama dengan yang kulen tadi bahwa jika selisih suhu dengan udara sekitar itu semakin besar maka pengaruh udara sekitar itu semakin besar juga karena memang tadi airnya kan diekspos ke udara luar nggak kita kasih isolator jadi semakin selisihnya semakin jauh itu efek udara luar itu semakin besar mungkin yang menarik mungkin kita lihat di 10 menit pertama ya ini kira-kira sampai sini ini kan penurunan suhunya kira-kira 10 derajat gradiannya kita lihat itu dengan waktu durasi 10 menit sampai sini itu penurunannya kira-kira 10 derajat sehingga angka penurunannya untuk rentang waktu ini kira-kira 10 derajat per 10 menit atau 1 derajat per menit untuk 1 liter ini angka yang bisa kita pegang untuk menghitung kapasitas air yang lebih besar kita dapatkan disini penurunannya untuk 1 liter itu adalah 1 derajat per menit per liter sehingga untuk misalnya untuk kapasitas air 10 liter tinggal kita bagi 10 jadi untuk kapasitas air 10 liter itu penurunan suhunya 0,1 derajat per menit per 10 liter nah seperti itu setelah suhu di bawah 20 derajat kita lihat memang gradiannya ini sedikit menurun atau menurun 2 kali lipat malah ini disini untuk rentang waktu dari menit ke 10 sampai 30 atau selama 20 menit itu turunnya 10 derajat juga jadi disini kita dapatkan penurunannya kira-kira 5 derajat per atau 10 derajat per 20 menit atau 5 derajat per 10 menit atau setengah derajat per menit per liter nah seperti itu mungkin apabila airnya kita beri isolasi dari udara luar mungkin ini bisa jadi gradiannya akan lurus akan tetap dan bahkan bisa mencapai suhu 0 bisa jadi tapi memang harus dibuktikan dulu tapi yang jelas disini mungkin bisa kita simpulkan di 10 menit awal itu gradiannya adalah penurunan suhunya adalah 1 derajat per menit per liter oke yang suhu seperti itu yang temperatur di 3 titik pengukuran kita lihat sekarang yang konsumsi daya listrik sama ini durasinya 30 menit kita monitor tadi begitu kita on memang langsung powernya kira-kira 405 watt ini disini tapi lama kelamaan ternyata turun perkiraan kasarnya memang dengan sistem yang ada itu dengan feltier 15A2 dan fan di radiator dengan pompa kecil itu kira-kira 400 watt disini memang begitu dinyalakan itu dayanya 405 tapi lama-kelamaan turun di 375 375 watt ini sesuai dengan karakteristik dari feltier feltier itu kan semakin kecil selisih suhu antara bagian panas dan bagian dingin maka dayanya semakin besar disini kan di awal-awal selisih suhunya masih 0 panas dengan dinginnya tapi lama-lama selisihnya semakin besar maka disini pun karena selisihnya semakin besar jadi dayanya semakin turun karakteristik itu bisa kita lihat di datasheetnya feltier yang tipe apapun dimana jika selisih suhu antara bagian panasnya dan bagian dingin itu semakin kecil maka dayanya akan semakin besar oke mungkin kira-kira analisanya seperti itu ya videonya mungkin saya cukupkan sekian semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati